Ya, Filipus sudah siap, Alkitabnya langsung aja dibuka 1 Timotius Fasal 2 Hari ini kita akan belajar, ya secara garis besar Kita akan melihat keseluruhan Kitab Timotius Dan ada 1 dan 2 Timotius Jadi kita gak bisa cuma ngambil yang Fasal 2, 1 Timotius Tapi secara keseluruhan Saudara, Kitab Timotius ini ditulis untuk muridnya Paulus Nah, itulah Timotius Nah, dalam perjalanan hidup Timotius Ya, memang gak diketahui umurnya berapa Tetapi Timotius ini tercatat sebagai rasul Gembala penginjil yang termuda Dalam sejarah perjanjian baru Dan dimuridkan oleh Paulus Ya, tidak diketahui jelas Bagaimana asal-usulnya Tetapi dalam salah satu ayatnya Paulus pernah menyebutkan Bahwa dia itu tahu neneknya, omanya Timotius Dan tahu mamanya Timotius Rupanya cukup dekat Mereka ini Oke, kita gak membahas itu Ada 3 poin penting Tentang konsep surat Timotius Yang pertama Gereja Gereja dipanggil oleh Tuhan Yesus Dan melakukan panggilan utama dan terutama Itu cuma dua Saya ulangi Kita akan membahas kitab Timotius Dengan 3 pengertian ini Yaitu pemuritan Saya ulangi Gereja Itu punya panggilan utama dan terutama Itu hanya dua Dan dua ini seperti dua sisi mata uang Yang gak bisa dibisahkan Dilepaskan satu dengan yang lain Yang pertama adalah panggilan untuk menginjil Dan setelah jiwa-jiwa itu diselamatkan Maka kita gereja harus memuridkan Tolong dicatat Jadi mempelajari kitab Timotius Yang terdiri dari dua kitab satu dan dua ini Tanpa mengenal dan mengerti hati Tuhan Tentang konsep penginjilan Dan konsep pemuritan Maka surat Timotius tidak akan ada artinya Jadi kalau saudara ingin belajar kitab Timotius Maka saudara harus terlibat Di dalam penginjilan dan pemuritan Kalau saudara Maaf saya bukan menghakimi Bukan merendahkan Tapi ini konsep Kalau saudara Belajar kitab Timotius Tapi tidak pernah terlibat dalam penginjilan Dan pemuritan Maaf, maaf lagi sekali Maka saudara gak akan dapat esensinya Saudara gak akan dapat intinya Saudara gak akan dapat isi hati Tuhan Mengapa Timotius Dikirimi surat oleh Paulus Nah dalam hal ini Nanti kita akan ketemu Bagaimana hubungan Paulus dengan Timotius Tidak sekedar guru dengan murid Tapi lebih daripada itu Timotius itu dianggap Seperti anak oleh Paulus Dan itu luar biasa Nah konsep ini Harus kita miliki Saudara berjalannya waktu Ijinkan saya mengatakan ini Berjalannya waktu Sekian ribu tahun gereja ada di dunia Dan kepala gereja kita Yang memberi perintah Untuk kita menginjil dan memuridkan Akan datang kembali Ternyata Gereja masih jauh Maaf Dari konsep penginjilan Dan pemuritan ini Masih jauh Dengan demikian Ketika gereja Tidak menginjil Dan tidak memuridkan Mustahil Untuk bisa mengerti Dua kitab Timotius ini Sulit Tapi oke lah Daripada gak sama sekali Maaf Ayo kita belajar Nah inti Dari kitab Timotius Ya Jadi saya belum bahas dulu Satu Timotius duanya Tapi secara keseluruhan dulu Supaya kejelas nanti Ya Inti Dari surat Timot Kepada Timotius Itu di Dua Timotius 2 Ayat 2 Kita lihat dulu Ayat itu Dua Timotius 2 Ayat 2 Itu intinya Ya Nah Maka itu kita harus mengerti Bahwa kitab Timotius ini Surat kepada Timotius Dari Paulus Itu adalah tentang Penginjilan dan Pemuridhan Apa yang telah Engkau dengar Daripadaku Di depan Banyak Saksi Percayakanlah itu Kepada Orang-orang Yang dapat Dipercayai Yang juga Cakap Mengajar Orang lain Saudara yang terlibat Dengan Sistem Bisnis Multi Level Marketing Atau MLM Harus tahu Bahwa Apa yang Paulus katakan Kepada Timotius Ini Adalah Sistem MLM Yang Pertama Ditemukan Oleh manusia Ternyata Penemu MLM Itu Adalah Roh Kudus Sendiri Keren Sekali Ayat ini Ya maka itu Saya katakan Dari dua kitab Satu dan Dua Timotius Maka intinya Hakikatnya Esensinya Ada di Dua Timotius Dua Ayat dua Ayat Apapun Apapun Yang telah Kamu Dengar Dari Aku Di depan Banyak Saksi Percayakan Itu Kepada Orang-orang Yang setia Yang juga Mampu Mengajar Orang lain Nangkep Nggak maksud Bapak di Surga Nggak boleh Putus Injil Itu Nggak boleh Putus Injil Akan Putus Ketika Tidak Ada Pemuridan Maka itu Saya katakan Saudara Setan Benci Dengan Sistem Ini Dan Celakanya Setan Berhasil Membuat Gereja Hanya Simpuk Di Ibadah Hari Minggu Saja 96% Semua Kekuatan Eksistensi Apa Saja Yang ada Di Gereja Gereja Sekarang Ini Hanya Dikususkan Diarakan Ditujukan Untuk Ibadah Minggu Catat 96% Dari Mulai Latihan Musik Latihan Singernya Latihan Tamburinya Persiapan Multimedianya LED Semua Filipus Biarin Dulu Jangan Buat Nanti Makan Waktu Sedara Ini Yang Terjadi Dan Setan Berhasil Membuat Gereja Lupa Pada Hakikat Gereja Itu Ijinkan Saya Mengatakan Kalimat Ini Gereja Tanpa Penginjilan Dan Tanpa Penguritan Itu Seperti Sebuah Restoran Tidak Jual Makanan Gereja Tanpa Penginjilan Dan Pemuritan Adalah Seperti Bank Yang Tidak Ada Duitnya Gereja Tanpa Penginjilan Dan Pemuritan Itu Seperti Sebuah Sekolah Yang Tidak Ada Gurunya Hanya Ada Murid Celakang Ampuni Kami Tuhan PS Ajaran Yang Dahulu Sudah Kau Dengar Timotius Dari Saya Di Depan Banyak Orang Hendaklah Kau Percayakan Kepada Orang Orang Yang Dapat Dipercayai Dan Yang Cakep Mengajar Orang Lain Sudara Ini Multi Level Marketing MLM Gak Boleh Putus Lihat Dalam MLM Ada Kaki Kaki Itu Keren Sekali Seharusnya Itu Tugas Gereja Haduh Ampuni Kami Tuhan TSI Semua Ajaran Yang Sudah Kamu Dengar Ketika Saya Mengajar Saudara Saudari Seiman Ajarkan Dan Percayakanlah Itu Kepada Saudara Saudari Yang Lain Juga Kursusnya Mereka Yang Mampu Mengajar Dan Yang Akan Setia Meneruskannya Kepada Orang Lain Lagi Oh Tuhan Ampuni Kami Saya Saya Harap Dengan Cara Saya Memberi Tekanan Tekanan Pada Kata Kata Saya Ini Saya Harap Yang Mendengar Cara Saya Mengajar Ini Saudara Bisa Menangkap Kesedihan Dan Kegalauan Orang Jawa Menasnya Hati Tuhan Yesus Yang Menitipkan Kebenaran Ini 2000 tahun Yang lalu Lebih Dan Yang akan Kembali Untuk Ngecat Tapi 96% Yang Gereja Kerjakan Hanya Untuk Ibadah Minggu Satu Kali Saudara Saya Pernah Pelayanan Bareng Seorang Hamba Tuhan Ya Gak Usah Sebut Namanya Cukup Perkenal Dan Hamba Tuhan Besar Nah Karena Ada Dua Sesi Nah Kebetulan Kami Dihinapkan Di Satu Tempat Bayangkan Kami Terlambat Saya Pikir Kenapa Ini Hamba Tuhan Cari Apa Saudara Maaf Ya Ini Fakta Gara Gara Dasi Dia Sampai Ribut Kepada Anggota Timnya Begini Masalah Ini Maaf Ya Jadi Timnya Ini Lupa Hamba Tuhan Ini Terakhir Kali Ke Gereja Itu Pakai Dasi Yang Apa Saya Sampai Kaget Ketika Tau Jadi Terlambatnya Gara Gara Dia Tidak Mau Pakai Dasi Yang Sama Keren Nggak Dan Seperti itu Gereja Sekarang Sudah Seperti Show Ya Seperti Ke Acara Nonton Orkestra Acara Ke Ya Bukan Begitulah Entertain Mana Penginjilan Dan Pemuridhannya Nah Kita harus Kembali Ke situ Jadi Kitab Timotius Adalah Kitab Untuk Mengingatkan Gereja Bahwa Kita Harus Menginjil Dan Memuridhkan Catat Itu Kita harus Menginjil Dan Memuridhkan Itu Dia Oke Sekarang Kita Lihat Satu Timotius Dua Ini Pesannya Oh Maaf Fasal Ayat Tiga Masih Dua Timotius Dua Ayat Tiga Lihat Ini Ikutlah Menderita Sebagai Prajurit Yang Baik Dari Kristus Yesus Dari Ayat Tiga Ini Saudara Dan Saya Menemukan Mana Kotba Kotba Gereja Yang Akhir Akhir Ini Mengajarkan Untuk Penderitaan Enggak Kotba Kotba Gereja Sekarang Hanya Seperti Motivasi Saja Dan Para Pendetanya Tidak Beda Dengan Motivator Pembicara Pembicara Motivator Walaupun Pake Ayat Maaf Saya Berkata Menyedihkan Sekali Kalau kita Melihat Fakta Ini Saudara Maka itu Harus kita Bertopat Maka Maka Kalau Osaka Komunitas Osaka Ini Membawa Kita Pada Penelitian Kitab Timotius Dan Inilah Yang Sesungguhnya Tuhan Sedang Rindukan Kita Kembali Kepada Penginjilan Dan Pemuritan Baik Satu Timotius Satu Satu Timotius Dua Maaf Ya Oke Mengenai Doa Jemaat Ini Perikul Pertama Pertama Aku Menasihatkan Naikkanlah Permohonan Doa Syafaat Dan Ucapan Syukur Untuk Semua Orang Saudara Wah ini Harus Bongkar Lagi Kata Permohonan Doa Syafaat Dan Ucapan Syukur Ini Intinya Ada Di Doa Bapak Kami Ya Dibagi Tiga Hal Ini TSI Ya Filipos Coba 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 TSI Satu Timotius Dua TSI Oke Saya Mendorong Kamu Kembali Mendorong Mengajar Ini Seorang Guru Kepada Muridnya Paulus Kepada Muridnya Saya Mendorong Kamu Untuk Mengajarkan Hal-hal Berikut Ini Kepada Jemaat Yang Kamu Layani Pertama Hendaklah Setiap Anggota Jemaat Bertekun Menyampaikan Segala Permohonan Doa Kepada Tuhan Bagi Semua Orang Dengan Disertai Ucapan Syukur Sudara Perhatikan Tekanannya Bukan Doa Pribadi Untuk Keluarga Tekanannya Kepada Semua Orang Maaf Ya Sebetulnya Enggak Enggak Ada Hubungan Tapi Saya Enggak Kenal Sapa Yang Tanya Kenapa Ada Orang Bisa Kerasukan Setan Ijin Tanya Jadi Tolong Kalau Mau Tanya Yang Hubungan Dengan Topik Kita Ya Udah Tapi Saya Jawab Karena Ini Muncul Jawabannya Kalau Ada Orang Bisa Kerasukan Setan Termasuk Orang Kristen Pun Bisa Kerasukan Setan Karena Orang Itu Ngundang Setan Setan Itu Enggak Akan Masuk Ke Hidup Kita Kalau Kita Tidak Mengundang Ya Jelas Jawabannya Jadi Doa Jemaat Itu Untuk Semua Orang Nanti Kita Akan Bongkar Kata Semua Orang Ayat 2 Permohonan Ayat 2 Untuk Raja Raja Pemerintah Untuk Semua Pembesar Pejabat Pejabat Agar Kita Dapat Hidup Tenang Dan Tenteram Dalam Segala Kesalahan Dan Kehormatan Sudara Oh Tuhan Tolongkan Kalau Ayat Ini Kita Hanya Pakai Di Jam Jam Tertentu Untuk Berdoa Buat Presiden Pejabat Negara Para Menteri Kan Begitu Umumnya Di dalam Gereja Gereja Dari Tingkat Yang Paling Tinggi Tuhan Sampai Ke Paling Rendah RT RW Kan Begitu Seringkali Doanya Saudara Kalau Cuma Doa Seperti Itu Itu Tidak Akan Membawa Dampak Kepada Negara Dan Bangsa Kenapa Enggak Bawa Dampak Karena Kita Hanya Melontarkan Kata-kata Ke Udara Tapi Tanpa Bertanggung Jawab Ampuni Kami Tuhan Saya Ulangi Hampir Tidak Ada Gereja Yang Tidak Ada Sesi Doa Syafat Gara-gara Dua Ayat Ini Satu Timotius Dua Ayat Satu Dan Dua Tapi Kalau Doa Syafat Kita Hanya Untuk Melompar Melontarkan Melemparkan Kata-kata Ke Udara Dengan Konsep Tuhan Yang Bekerja Celaka Celaka Lalu Konsep Yang Bagaimana Saudara Paulus Menulis Ini Dia Itu Orang Ibrani Akhli Torat Dia Itu Bahasa Ibraninya Luar Biasa Ya Sejarah Gereja Mencadat Paulus Ini Orang Ibrani Yang Taat Maka Itu Sampai Dia Dipakai Oleh Imam Kepala Dan Al-Ali Torat Dengan Surat Mandat Penuh Untuk Keliling Menangkapi Pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kalau Paulus Bukan Orang Penting Di Kalangan Mereka Maka Paulus Tidak Akan Ditugaskan Untuk Mengobrak Aprik Gereja Tuhan Pada Masa Nah Karena Paulus Ini Orang Ibrani Berarti Dia Sangat Memasai Torat Ketika Dia Menuliskan Ini Kepada Timotius Sebagai Gembala Yang Masih Muda Paulus Ini Konsepnya Kepada Nenek Moyang Mereka Secara Daging Yaitu Abraham Sayang Waktunya Tapi Kita Sering Dengar Jadi Abraham Itu Menaikan Syafaat Contoh Waktu Kemenakannya Lot Ditawan Oleh Raja Kedorlaumer Masih ingat Itu Dan Banyak Kisah-kisah Seperti Itu Abraham Itu Tidak Cuma Berdoa Supaya Tuhan Bebaskan Keponakannya Supaya Tuhan Kerja Di Negara Itu Dan Negara Tidak Dalam Sepanjang Perjalanan Abraham Yang Tercadar Di Kitab Kejadian Lagi Sekali Paulus Ini Akhitaurat Orang Ibrani Yang Pangkatnya Cukup Tinggi Jadi Abraham Tidak Cuma Berdoa Apalagi Ketika Kita Melihat Peristiwa Sodom Dan Gomorrah Di Kejadian Fasal 18 Abram Itu Naikkan Syafaat Ya Coba Kita Lihat Kejadian 18 Mulai Ayat 16 Atau Berapa Coba Ya Nah Jadi Jangan Sodara Melakukan Mentah Mentah Kalau Ibadah Lalu Ada Doa Syafaat Lalu Kita Mendoakan Rutin Tuhan Presiden Wakil Presiden Para Menteri Para Pejabat Gubernur Wali Kota Bupati Camat Lura Sampai RTRW Aduh Bukan Itu Tuhan Juga Enek Kalau Tiap Ibadah Ada Doa Syafaat Lalu Para Pendoa Cuma Nyuruh Nyuruh Tuhan Tapi Kita Nggak Buat Apa-apa Lihat Temanya Doa Syafaat Abraham Untuk Sodom Tapi Yang Belum Pernah Baca Teliti Sudara Baca Perikup Ini Maka Sudara Tidak Menemukan Satu Kata Doa Dari Abraham Nah Kenapa Temanya Ditulis Doa Syafaat Abraham Untuk Sodom Ya Karena Yang Menerjemahkan Ini Orang Beragama Kristen Ya Dia Nggak Baca Doa Syafaat Padahal Ini Bukan Doa Tapi Negosiasi Abraham Menempatkan Dirinya Itu Sejajar Dengan Tuhan Dan Abraham Tahu Dia Punya Otoritas Untuk Bicara Apa saja Termasuk Menasehati Tuhan Ngeri Dan terjadi Tawar Menawar Negosiasi Kata itu Lebih suka Saya pakai Jadi Untuk Menggenapi Satu Timotius Dua Satu Dan Dua Tolong Gereja Gereja Dimanapun Berada Majelis Majelis Pendeta Pendeta Gembala Gembala Pendoa Pendoa Syafat Yang Hobinya Cuma Bentak Bentak Tuhan Yang Hobinya Cuma Perintah Perintah Tuhan Bertobat Kasian Tuhan Kita Perintah Kayak Pembantu Kita Kita Bentak Bentak Lagi Maaf Tuhan Tapi Tapi Kita Tidak Pernah Punya Inisiatif Untuk Melakukan Sesuatu Di Pemerintahan Negara Kita Jadi Abraham Negosiasi Jadi Semua Pendoa Syafat Harus Menjalankan Negosiasi Cacat Itu Ada Juga Pake Istilah Pengadilan Naik Banding Abraham Naik Banding Seandainya Yahweh Tuhan Ada 50 Orang Benar Di Negeri Itu Akankah Kau Hancurkan Orang Benar Itu Dengan Orang Tidak Benar Terjadi Tawar Menawar Yang Ketat Sekali Bayangkan Kalau Saudara Punya Toko Di Pasar Atau Punya Toko Yang Jualannya Bisa Ditawar Oleh Pembeli Dan Nawarnya Tidak Langsung Tapi Seribu Turunlah Dua Ribu Turunlah Lima Ribu Ya Fungsi Advokat Ya Pengacara Betul Itu Abraham Itu Doa Yang Diminta Oleh Tuhan Lewat Paulus Di Satu Timotis Dua Satu Dan Dua Juga Musa Masih Ingat Musa Persyafaat Untuk Bangsa Itu Dan Musa Pasang Badan Tuhan Jangan Kuh Hukum Kalau Kuh Hukum Orang Mesir Ngomong Apa Lalu Lalu Coba Kita Lihat Keluaran Fasal 32 Ayat Yang Kesepuluh Keluaran 32 Ayat Sepuluh Ini Doa Sefaat Yang Benar Bukan Cuma Nyerocok Sendiri Tereak Tereak Tangking Tangking Perintah Perintah Yahweh Marah Kepada Israel Tapi Begitu Tingginya Posisi Musa Seperti Begitu Tingginya Posisi Abraham Sampai Ayat Sepuluh Keluaran 32 Bapak Di Surga Yang Maha Besar Itu Minta Ijin Kepada Musa Wih Oleh Sebab Itu Musa Biarkanlah Aku Supaya Murkaku Bangkit Terhadap Mereka Dan Aku Akan Membinasakan Mereka Tetapi Engkau Akanku Buat Jadi Bangsa Yang Besar Jadi Kalau Musa Berdoa Seperti Kita Jadilah Gendakmu Bunah Israel Lalu Ada Bangsa Baru Namanya Musael Karena Tuhan Menawari Musa Lewat Kamu Nanti Keren Ya Tapi Lihat Ayat 11 Apa Yang Musa Kerjakan Tuhan Ampuni Kami Ribuan Tahun Kami Hanya Merintah Merintah Tuhan Tereak Tereak Nengking Nengking Setelah Musa Dapat Tawaran Seperti Itu Dia Tidak Ambil Tawaran Itu Sebab Dia Tau Bukan Dari Dia Tapi Memang Dari Israel Itu Lalu Bayangkan Musa Musa Mencoba Melunakkan Hati Yahweh Tuhannya Sudara Gila Enggak Ini Musa Kalau Raja Bilang Ngedem Ngedem Misalnya Ya Sudara Kenal Seorang Pejabat Ini Contoh Ini Tadi Barusan Dengar Berita Sambil Nunggu Jam 20 Masuk Kalau Pasal Digendari Baru Diresmikan Oleh Pejabat Sebuah Jembatan Kota Nilainya 32 Miriat Ternyata Baru Berapa Hari Belum Seminggu Jebol Dinding Dindingnya Ternyata Jembat Pakai Jipsum Jembatan Loh Marah Nah Kalau Sudara Kenal Pejabat Ya Marah Karena Proyeknya Kacau Ini Gak Penupuk Bundanya Sabar Gup Sabar Nah Musa Buat Itu Ini Siapa Ayet Namun Musa Memohon Kepada Yahweh Tuhannya Ingat Tadi Di Satu Timotis Dua Ada Naikan Permohonan Doa Ucapan Cunggu Namun Musa Memohon Kepada Yahweh Tuhannya Dan Berkata Ya Yahweh Mengapa Murkamu Menyalah Bies Lihat Itu Musa Mencoba Melunakkan Hati Yahweh Tuhannya Musa Memohon Kepada Yahweh Tuhannya Tetapi Musa Memohon Kepada Yahweh Tuhannya Janganlah Kau Menganggulkan Mereka Dengan Murkamu Ingatlah Bahwa Mereka Itu Umatmu Yang Kau Bawa Keluar Dari Mesir Dengan Kuasamu Dengan Kuasa Dan Kekuatan Ngeri Saudara Coba Lihat Ayat Yang Kedua Belas Saudara Ada Satu Terjemahan Kalau Bahasa Inggrisnya Tuhan Disuruh Bertobat Oleh Musa Ripen Tuhan Suruh Bertobat Mengapakah Orang Israel Ya Itu ya Mengapakah Orang Mesir Akan Berkata Dia Membawa Mereka Keluar Maksud Menimpakan Malapetaka Kepada Mereka Dan Membunuh Mereka Di gunung Dan Membinasakannya Dari Murkamu Dari Muka Bumi Saudara Ini Berbalik Dari Murkamu Yang Menyalah Nyalah Itu Dan Menyesalah Karena Malapetaka Hendak Kau Datangkan Berani Enggak Ini Kan Kurang Hancar Tuhan Disuruh Bertobat Disuruh Nyesal Mana Ya Berbalik Terus Coba Langsung Bahasa Inggrisnya Yang King James Atau New King James Ada Kata Ripen Oh God Bisa Bantu Saya Yang Menemukan Ya Oke Sambil Nunggu Maaf Turn From Your Fills Bukan Bukan Amplify Change Pelan 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 Ada Kata Ripen Oh God Bisa Bantu Saya Supaya Cepat Yang Ada Kata Tunggu Tunggu Tetap 11 Ya Ada Yang Bantu Enggak Yang Terjemahan Apa Itu Kalau King James Saya Lupa Terjemahan Apa Oke NLT Enggak Turn Away Oke Ya Bentar Ada Yang Bisa Bantu Oke Yaudah Gak 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 James Consum Turn From The First Roger Oke Gak 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 Jadi Doa Syafat Itu Bukan Cuma Melontarkan Kata Kata Ke Udara Tapi Mengambil Posisi Sebagai Seorang Pengacara Seorang Pembela Yang Terhukum Itu Kita Harus Lindungi Nah Seperti Itu Yang Dibuat Oleh Abraham Dan Dibuat Oleh Musa Oke Oke Gak 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 Oke Kembali Nah Sekarang kita lanjut Ayat 3 1 Timotius 2 Ayat 3 Jadi mulai hari ini Para Panduas Syafat Jangan Cuma Berteria Teria Ya Jangan Cuma Perintah Perintah Tuhan Tapi Kita Ya Ayat 3 Itulah Yang Baik Dan Yang Berkenan Kepada Tuhan Juru Selamat Kita Jadi Setiap Warga Negara Itu Punya Tanggung Jawab Untuk Negaranya Berdiri Sebagai Wakil Tuhan Kita Ini Buat Sesuatu Nah Zaman Sekarang Kita bisa Tulis Surat Kepada Pemerintah Kita Punya Jalur Jalur Ya Untuk Menyampaikan Apa Saja Yang Didengar Oleh Rakyat Ya Ini Berapa Hari Ini Kita Dengar Berita Salah Satu Calon Gubernur DKI Ya Pramono Anum Sudah Menyatakan Kalau Dia Terpilih Maka Dia Menyidupkan Salah Satu Cara Yang Dipakai Oleh Pak Basuki Caya Purnama Menerima Pengaduan Rakyat Wah Kalau Itu Terjadi Lagi Keren Juga Oke Ya Ayat 4 Sekarang Ayat 4 1 Timotis 2 Ayat Yang Ke 4 Nah Sudara Intinya Dari Doa Itu Itu ada Di Ayat 4 Ini Apa Intinya Yang Menghendaki Jadi Bapak Bapak Surga Menghendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Dan Memperoleh Pengenalan Akan Kebenaran Terjuman Lamanya Pakai Pengenalan Saya Baca Yang Berkehendakan Sekalian Manusia Beroleh Selamat Dan Sampai Kepada Pengenalan Dari Kebenaran Itu Nah Ini Yang Diminta Oleh Tuhan Yesus Lewat Paulus Kepada Timotius Gembala Yang Masih Muda Itu Supaya Gereja Melakukan Penginjilan Dan Pemuritan Sudara Tuhan Tidak Pernah Minta Untuk Kita Meng-Kristankan Orang Catat Itu Baik Baik Beda Jauh Antara Menyelamatkan Dan Meng-Kristankan Beda Jauh Ya TSI Betul Dan Sebagai Penyelamat Bapak Menginginkan Agar Setiap Orang Diselamatkan Dan Mengenal Ajaran Benar Tentang Kristus Sudara Tidak Ada Cara Lain Supaya Semua Orang Diselamatkan Kecuali Dengan Dua Cara Tadi Penginjilan Dan Pemuritan Lagi Tidak Ada Cara Lain Lewat Penginjilan Dan Pemuritan Maka Semua Orang Itu Bisa Diselamatkan Oke Saya Lebih Berikan Penekanan Sedikit Supaya Suara Tahu Pasti Ada Yang Pertanya Karena Ketika Konsep Agama Itu Masuk Kebenah Orang Kristen Maka Mendengar Kata Ini Suara Kan Kaget Loh Jadi Tidak Perlu Jadi Kristen Pasti Ada Tanya Begitu Sayang Saya Tidak Punya Banyak Waktu Untuk Menjelaskan Memang Tuhan Yesus Dan Bapak Di Surga Tidak Pernah Sedikit Pun Kalau Saya Pakai Istilah Bahasa Melayu Tuhan Yesus Tidak Pernah Terberset Di Hatinya Dan Pikirannya Untuk Semua Orang Di Dunia Pindah Beragama Kristen Tidak Yang Bapak Mau Adalah Diselamatkan Apa Itu Arti Diselamatkan Ya Saya Persingkat Diselamatkan Itu Artinya Karena Kuasa Injil Dan Kuasa Pemuritan Maka Orang Orang Yang Sudah Jatuh Kedalam Dosa Itu Dibulikan Dikembalikan Ke Posisi Semula Ketika Manusia Dijadikan Apa Itu Posisi Semula Kejadian Satu Ayat 26 Bahwa Semua Manusia Itu Pada Awalnya Adalah Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Enggak 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 Ketika Kita Dijadikan Itu Posisi Saudara Dan Posisi Saya Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Tapi Karena Dosa Maka Kita Serupa Dan Segambar Dengan Si Kunyuk Si Setan Itu Nah, datanglah Injil, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari ganjuran, lalu kita dimuritkan, supaya jadi sama seperti Yesus lagi. Oke ya, kita buka Galatia 4.19. Nah, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain. Makasih, ini anak-anak sebuah biru-biru yang hebat, lagu-lagumu luar biasa itu. Sampai hari ini, saya belum pernah menemukan ayat lain di Alkitab tentang pemuritan, sehebat Galatia 4, ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin latihan, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, saya pakai istilah ini. Hampir semua gereja, hampir semua penginjil hamba Tuhan, itu melakukan aborsi rohani. Loh, kenapa? Melahirkan banyak bayi rohani, itu sama dengan melahirkan anak, tidak disusui. Itu karena aborsi, kejam sekali kita. Ternyata, setelah kita menginjil, lalu kita memuridkan, maka arti pemuritan itu, saudara dan saya, seperti seorang ibu, sedang mengandung 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu kita sayangi anak-anak itu, ya kita nasihati, kita marahi, ya kita tekur, kita beri makan. Pokoknya seperti anak. Tiba waktunya sakit bersalin, lahirlah anak itu. Ya ampun, ternyata belum serupa Kristus. Maka saudara dan saya, harus memasukkan anak itu ke rahim kita lagi. Dan 9 bulan 10 hari lagi, ini istilah saya, harus kita muridkan, kita nasihati, kita kasih, kita tekur, kita ajar, kita waf semuanya lah. Tiba waktunya sakit bersalin, aduh, belum mirip Yesus, masukkan lagi. Maka itu kata kunci, di Galat yang 4, 19, itu dikata lagi. Jadi satu anak yang sama, saudara dan saya harus kandung berulang-ulang. Sampai kapan, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini salah satu alasan saya tidak ingin jadi gembala dengan ribuan orang. Nggak mungkin ada orang mengandung sampai seribu. Perutnya sebesar apa kandungannya? Tikus saja nggak segitu. Padahal, maaf, secara fasilitas, secara anugerah karunia, saya sangat mampu menjadi gembala gereja besar. Tapi saya tidak melakukan karena ayat ini. Memuridkan orang, itu satu persatu, dikandung berulang-ulang, dilahirkan berulang-ulang, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam murid-murid kita itu. Dan ini dilakukan Paulus kepada Timotius, kepada Philea, kepada Onesimus. Oh iya, Daryl, ini cucu saya komen juga. Opa, Daryl kayak Timotius ya. Nah ini, murid opa paling muda. Oh iya, ini cucu saya ini baru-baru. Berapa kamu, Daryl? Sepuluh ya? Atau sebelas? Lihat itu. Sepuluh. Sepuluh? Nah ini dia. Racin jualin dengerin. Kenapa? Daryl? Kenapa? Oh Densel. Iya Densel juga. Densel juga ya. Oke. Ini, dari Bandung ada komen. Praktek yang mengerikan saat ini, setelah diselamatkan, diberi pengetahuan akan kebenaran versi, aliran, denominasi, doktrin tertentu. Kalau enggak ikut doa malam tiap hari, maka celakalah. Kamu diperkati kalau ikut doa subuh, doa malam, tidak menekankan kebenaran, keserupaan Kristus, seperti Galatia 4-19 betul. Tadi pagi, eh siang ya, waktu saya tunggu pesawat di Bandara Makassar, saya telpon seseorang. Aduh, sampai anak satu-satunya ini, mengalami keterlambatan bicara, setelah diterapi oleh psikolog anak, ternyata hasilnya, karena anak ini enggak dekat, enggak merasa dekat dengan papanya. Kenapa? sebab di gereja papanya ini, wajib setiap hari ada di gereja. Kalau enggak doa ini, latihan ini, pertemuan ini, bayangkan papanya pulang kerja sore, harus langsung ke gereja, malam baru pulang. Bayangkan. Nah inilah, mengeris sekali. Oke, ayat 5, 1 Timotis 2, ayat 5. Karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara, antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya lihat, kembali penginjilan ditekankan. Bahwa saudara dan saya pun sudah jadi pengantara, jadi pembela. Lihat tadi Abraham, lihat tadi Musa, itu kan pengantara, pembela, antara manusia dengan Tuhan. Nah begitu pula kita. Ayo, mulai hari ini, serius, kita betul-betul menjadikan, diri kita pengantar. Saya bersyukur, kemuran Tuhan, anak-anak saya, mulai ngerti. Salah satu kisah, berapa hari ini. Nah, ini anak saya, ya, tiba-tiba dengar kabar, adik istrinya, yang baru menikah, anaknya baru lahir, umur berapa bulan, terjadi keributan besar, dan mereka mau bunuh diri. Wuih, lalu sebagai kakak ipar, yang sudah dengar pengajaran, yang saya sampaikan itu, langsung dia berusaha, bagaimana menyelamatkan, tiga jiwa ini. Saya kagum sekali. Dan banyak lagi, anak-anak saya yang lain. Ketika salah satu anak lagi, mendengar berita, ada dua kakak beradik kandung, hanya berdua saja, yatim biatu. ketika ayah mereka meninggal, terjadi rebutan, antara keluarga besar, sampai anak-anak ini, gak diberi hat, untuk ngumpulkan bapaknya. Nah, saya dengar kabar itu, langsung, saya bilang, yaudah, saya mau ambil anak itu. Nah, ketika salah satu anak saya mendengar, sudah biar, kami saja yang urus dua anak itu. Wuih, luar biasa. Nah, itulah kita perantara itu, ayat enam. Jadi harus cepat bertindak, saudara. Ya, ayat enam. Yang telah menyerahkan dirinya, sebagai tebusan, bagi semua manusia, itu kesaksian, pada waktu, yang ditentukan. Ya, oke ya. Nah, saudara, tebusan. Ini bicara penginjilan. Saudara, Tuhan Yesus itu, menebus kita. Tuhan Yesus itu, menebus kita, dari pegadaian dosa, itu nilainya, jauh lebih tinggi, daripada faktanya. Jadi begini, kalau seorang, gak adaikan barang, pasti dinilai, bukan, oleh pihak pegadaian. Nah, yang ini, cuma 120 ribu. ibu, yaudah. Karena kita butuh duit, ya iya saja. Oh, maaf. Ya. Nah, karena kita butuh duit, yaudah. Kita iya-in aja. Nah, saudara, tapi, ada orang, yang begitu sayang, ya, dengan barang itu. Sementara. Ini kok ada. Tunggu ya. Ya. Maaf, IG-nya tiba-tiba berhenti. Jadi, kalau saudara, menggadekan sebuah barang, dan dinilai, oleh pihak pegadaian, nah, ini cuma 120 ribu rupiah. Ternyata, ketika waktu mau ditebus, ada orang, yang berani, menebus barang itu, dengan 120 juta rupiah. Kaget gak, yang punya pegadaian, pasti menganggap, orang ini goblok. Seperti itu, Tuhan Yesus, menebus kita, yang sudah hancur, najis, kotor, hidup berantakan. Tapi, ditebus, dengan harga, yang tak ternilai, yaitu, hidupnya sendiri. Izinkan, saya mengatakan, kalimat ini. Tolong, bagi yang baru kenal, supaya tahu. Dan, kalau saudara, gak percaya, karena ini sulit dipercaya, tanya teman-teman, suara-suara saya, anak-anak saya, yang dekat dengan saya. Kalau, dengar, ada orang harus diselamatkan. Saya gak peduli, berapapun harganya. Saya akan korbankan, demi menyelamatkan, satu orang itu. Isman, senang sekali, Bapak Kamu Adit. Itulah cara Tuhan Yesus, mengenapi ayat 6, 1 Timotius 2. Ayo, kita semua menjadi tebusan, bagi semua umat manusia, untuk menyelamatkan. Maka itu, saudara, orang-orang melihat, cara saya hidup, uang itu keluar, demi orang-orang itu. Puji Tuhan, cukup banyak anak-anak saya juga, yang ngikuti, teladan ini. Ayat 7, untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan, sebagai pemberita, Injil maksudnya, dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar, lihat, berarti memuridkan, menginjil, dan memuridkan. Orang-orang bukan Yahudi, untuk masuk dalam iman, dan kebenaran. luar biasa. Maka itu, saudara, gereja tanpa penginjilan, dan tanpa pemuridan, itu seperti, orang buka restoran, tidak jual makanan, kacau sudah. Oke, lanjut. nah, ini sekarang, perikup, ganti. Ya, perikup berikut. Mengenai sikap, seorang laki-laki, dan perempuan, dalam ibadat jemaat. Oleh karena itu, aku ingin, supaya, di mana-mana, orang laki-laki, berdoa, dengan menadakan, tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisian. Saudara, bukan berarti, tiap doa harus angkat tangan, menadakan tangan. Bukan. Ya, artinya, ini imam. Dalam peraturan Torah, hanya seorang imam, yang ketika berdoa, wajib menadakan tangan. Sepertinya, bukan dua tangan begini ya. Ya, kalau dalam praktek, imam-imam di Torah, tangan kanan, terbuka ke atas, tangan kiri terbuka ke bawah. Maaf, saya nggak bisa, berikan contoh ini. Kenapa, harus tangan kanan satu ke atas, tangan kiri ke bawah? Karena tangan kiri, itu menerima semua sampah-sampah dari umat, kotoran dan dosa. Setelah tangan kiri penuh, maka dipindah ke tangan kanan. Dan dari tangan kanan, itu dinaikkan ke surga. Surga mengolahnya, merubah, kutukan dosa, kena jisan, malah petaka, penyakit, itu diubah, jadi, berkat yang luar biasa. Setelah tangan kanan imam ini, yang tadinya penuh sampah, kena jisan, penyakit dosa, berubah menjadi penuh berkat, penuh anugerah, maka dikembalikan ke tangan kiri. Dan tangan kiri yang penuh lagi, dengan berkat anugerah kemuran Tuhan, disalurkan ke umat. Dan terus begitu. Saudara, perhatikan. Untuk mengerti 1 Timotius 2, ayat 8, ingat gak, peristiwa, Musa, berdoa, waktu Israel diserang Amalek, keluaran, fasal 17. Ketika Musa menadakan tangan, Israel menang. Tapi Musa sudah tua capek, ketika Musa turunkan tangan, Israel kalah, mereka kaget. Lalu Harun dan Hur, menopangnya. Saudara, ini bicara tentang suami-suami, ayah-ayah, harus praktek sebagai imam dalam keluarga. Tapi tidak sekedar menadakan tangan. Ya, Tauda. Nah, kata Tauda itu harusnya terima kasih. Artinya, bahasa Ibrani. Nah, tapi gak sekedar mengangkat tangan. Harus tangan yang suci. Tanpa marah, dan tanpa perselisian. Ayo, suami-suami, kita kuduskan tangan kita. Jangan sekali-kali pernah pukul istri kita. Jangan sekali-kali tangan kita kotor. Jangan. Biar tangan kita tetap kudus. Nah, saya katakan, setiap kali, keluarga diserang oleh si jahat, anak-anak sakit-sakitan, masalah ini, masalah itu, tolong periksa diri para suami, para imam, tangan kita najis gak? Kita masih berselisih marah dengan istri kita atau tidak? Ini pengaruh. Kalau suami-suami gak pernah berdamai dengan istrinya. Kalau suami-suami sering cengkel dengan istrinya. Suami-suami gak bisa ngampuni istrinya. Doa, angkat tangan dari pagi sampai malam, setan tetap masuk ke keluarga kita. Maka itu tolong para suami. Ayo kita bertobat. Jagai keluarga kita dengan menadakan tangan, tapi dalam kekudusan. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. atas kehidupan kita. Jadi jaga ya para suami. Jaga supaya tetap kudus. Ayo para suami, jangan suka ribut berdamai dengan istri kita. Supaya keluarga kita dilindungi dari yang jahat. S9. Demingan juga, hendaknya perempuan. Hendaklah ya berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, atau mutiara, ataupun pakaian yang mal-mal. Suara jangan diterjemahkan secara hurufia ini. Pokoknya, hai para istri perempuan. Yang normal, yang wajar saja. jangan norak. Izinkan saya mengatakan, kecuali kalau suara pemain wayang orang, dandanlah yang mencolok, gak apa-apa. Terus, tetap pindaklah, para istri berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak, bagi perempuan yang beribadah. Oke, S9-nya coba pakai TSI-nya, Filipus. Suara lebih gampang. S9, pakai TSI. Ayo. Bagi para perempuan, hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas, serta bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri, dengan menghias rambut secara berlebihan, atau mengenakan banyak perhiasan emas, mutihara, dalam pakaian mahal. Jangan. S10. Masih TSI-nya saja, gak apa-apa. S10. Ya. Oke. Oh. Ya. Sebaliknya. Cara yang pantas untuk mempercantik diri bagi setiap perempuan, yang mengaku sebagai penyembah Tuhan, adalah dengan melakukan hal-hal yang baik. Ayat 11. Nah ini jangan salah terjemahkan ini ya. Oke. Papa baca terjemahkan baru dulu. Karena ini banyak gereja salah tempat menggunakan ayat ini. Seharusnya lah, perempuan berdiam diri dan merima ajaran dengan patuh. Bukan berarti perempuan gak boleh kotba. Gak boleh ngajar, boleh. Ada satu aliran, pusatnya di Surabaya, bahwa sama sekali di aliran ini, gereja itu tidak boleh ada perempuan. yang berdiri kota. Yang berdiri kota. Bahkan, gereja ini sangat ketat membatasi perempuan. Maaf, salah konsep. Apa bedanya dengan yang lain kalau begitu? Maaf ya. Nah, ayati. Seorang perempuan haruslah belajar dalam ketenangan. Dan dalam segala ketahatan. PS, wanita harus belajar dengan berdiam diri dan patuh. TSI, nah ini beda. Ini TSI-nya jelas terjemahnya. Dalam pertemuan jemaat, saya tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memimpin atas laki-laki. Bukan tidak boleh kotbah. Tidak, bukan itu. Ini para istri harus tunduk pada suami. Hendaklah setiap perempuan memperhatikan pengajaran dengan diam dan penuh penundukan diri. Lihat MLT-nya. Biarlah seorang istri belajar dalam kehidmatan di dalam segala ketundukan. Jadi bukan berarti perempuan tidak boleh kotbah. Boleh. Tapi di rumah dalam praktek sehari-hari, tetap tunduk pada suami. Nah, kalau ini dipakai sama rata, berarti Deborah melanggar firman. Deborah itu memimpin. Luar biasa. Barak pun dipimpin oleh Deborah. Nah, bukan itu. Ya, boleh. Bukan tidak boleh kotbah. Boleh. Ya. Jemaat Tengkria. Coba, Roman 16, ayat 1. Roman 16, ayat 1. Siapa? Gembala Jemaat Tengkria. Roman 16, ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita, yang melayani jemaat di kota Tengkria. Jadi boleh perempuan itu maling jadi pemimpin jemaat. Oke? Lanjut. Ayat 12. Satu Timotius 2. Kasih ya. Ayat 12. Terima kasih, Papa, untuk surat Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Tendaklah ia berdiam diri. Laki sekali. Jangan diterjemahkan mentah-mentah. Ini harus istri tunduk pada suami. Itu maksudnya. Ayat. Akan tetapi aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, atau memerintah laki-laki. Namun perempuan harus tetap tenang. Langsung TSI-nya. Filipus. TSI. Oh, ayat 11 ya TSI. Coba lihat T11 ya. Ya. Dalam pertemuan jemaat, oh sudah tadi ya, saya tidak izinkan perempuan mengajar, atau memimpin atas laki-laki. Jadi intinya, bukan perempuan tidak boleh kotbah. Boleh. Tapi mengatur, ya, suaminya. Itu tidak boleh. Jadi ini konsepnya pada istri. Bukan pada asal perempuan. Tidak. Ayat 13. Sudah mau selesai? Eh. Ya. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah hawa. Artinya, penundukan diri. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Tubuh hanya boleh usul. Tapi kepala yang menentukan. Saya beri ilustrasi seperti ini. Suatu hari ada di antara saudara. Capek betul. Kerjaan begitu banyak. Tapi, tinggal 3 jam. Harus diserahkan. Ternyata belum selesai. Lelah tubuh ini. Lalu tubuh usul. Capek loh. Tidurlah sebentar. Tapi kepala bilang, gak bisa. 3 jam lagi diserahkan. Mungkinkah tubuh berkata, yaudah, kamu kerja sendiri kepala. Aku tidur. Gak lucu ya. Ya gak mungkin dong. Ada seperti itu. Jadi, tetap tubuh murut kepala. 14. Sampai berapa? 15 ya selesai. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda. Melainkan perempuan. Itulah yang tergoda. Dan jatuh ke dalam dosa. Jadi, artinya saudara, iblis, setan, ular itu, lebih milih goda perempuan, daripada goda laki-laki. Maka itu, istri tunduk. Apa-apa cerita ke suaminya. Ya. Oke. Coba kita buka Hakim-Hakim 13. Untuk contoh istri tunduk pada suami itu, keluarga Manwa. Hakim-Hakim 13. Luar biasa, keluarga Manwa. Langsung saja, ayat yang ke-6. Kalau gak salah, coba ya. Ayat 6. Wih, ini anak saya, Arif. Ya, Arif Rahman Hakim. Jalan dokter dari UNHAS. Makasih, anak. Kemudian perempuan itu, datang pula, datang kepada suaminya. Dan berkata, telah datang kepadaku. Bayangkan. Jadi, istri Manwa didatangin, malaikat. Dia diajak bicara, tentang anak yang akan lahir. Tapi, istri Manwa, tidak mau mengambil keputusan. Dia cari suaminya, dan minta pendapat suaminya. Tolong, karena waktu, yang belum pernah tahu, kisah keluarga Manwa, baca kitab bagi, maka kemudian 13, ad 1 sampai selesai. Ini keluarga harmoni sekali. Seandainya, Hawa, dan Sarah, itu bertindak, seperti istri Manwa. Maka, dunia ceritanya lain. Karena, dia, sebagai istri, tidak berani mengambil keputusan sendiri, selalu minta, suaminya. Sudah tahu? Lihat ayat 8. Ayat 8, hatim-hatim 13. Lalu, Manwa memohon, kepada Yahweh, katanya, Yahweh, berilah kiranya, abdi Tuhan, yang kau utus itu, datang pula, kepada kami, dan mengajar kami, apa yang harus kami, perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Yang belum pernah belajar, warga Manwa. Jadat satu kata, empat huruf, kami. Setelah kita menikah, kita gak boleh berkata, sering, aku, aku, aku. Tapi harus kami. Ini luar biasa. Suami, respek pada suami, istri. Istri, respek pada suami kami. Yang doakan Manwa, bukan? Lihat S9. Siapa yang didatangi, Tuhan? Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manwa, sehingga malaikat Tuhan datang pula, kepada perempuan itu, ketika, istri Manwa duduk di padang, dan ketika Manwa suaminya tidak ada, bersama-sama dengan dia. Apa reaksinya? S10. Ini tugas istri. Kemudian perempuan itu, istrinya Manwa, segera berlari, memberitahukan kepada suaminya, katanya, orang yang datang kepadaku, baru-baru ini, menampakkan diri pula kepadaku. Saudara, ngerti tadi saya katakan, seandainya, Hawa, dan Sarah, bertindak seperti istri Manwa, dunia aman, tidak saya kacau sekarang. Maka itu, kalau ada para istri, lebih kekar dari suaminya, maaf. Kalau ada istri, lebih kaya dari suami. Kalau ada istri, lebih tinggi pendidikan dari suami. pokoknya lebih, tetap harus taat, dan tunduk kepada suami. Itu, yang Tuhan inginkan, oi, anak saya agam, lama sekali nak papi, gak ketemu kamu. Jelas ya? Ayat terakhir, 1 Timotis 2, ayat 15. 1 Timotis 2, ayat 15. Terima kasih, Ayu, dan Tim Osaka, ya, memberikan kesempatan, untuk, kita boleh belajar ini. Tetapi, perempuan akan diselamatkan, karena melahirkan anak. Asalnya, bertekun dalam iman dan kasih, dan pengundusan, dengan segala, kesederhanaan. Sudara, jangan ditafsirkan, loh, layang mantul gimana? Ih, gak punya anak bagaimana? Jangan bicara itu. Ini kembali, kepada konsep, penginjilan, dan pemuritan. Oke, jangan nanduk ya, nunduk, ya, terima kasih. Jadi, penekanan ini, kepada penginjilan, dan pemuritan. Jadi, gereja, itu perempuan, mempelai Kristus. Harus, mengandung, itulah penginjilan. Lalu, melahirkan, itulah pemuritan. Karena, jadi gereja, tidak boleh. Oh ya, Yuda, luar biasa. Tuhan bekerja, dengan hebat sekali. Puji Tuhan. Nah, inilah, Satu Timotius II. Siapa saja, bisa mendapat, pemahyuan yang berbeda. Tapi, tetap intinya, surat Timotius, surat kepada Timotius, adalah penginjilan, dan pemuritan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.